Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun kita hari ini mau kepergi ke kebun jeruk bukan kebun jeruk jakarta ya maksudnya di kebun jeruk Desa Agom ini lagi viral juga tempat wisata kebun jeruk di Desa Agom gue mau tau aja bener apa enggak sih disana itu masuk Rp5.000 terus kita makan jeruk sepuasnya wah ini menarik banget nih ya bayar masuknya itu Rp5.000 terus lu bisa nikmati suasana kebun jeruk dan langsung bisa metik jeruk dan makan di tempat keren banget kita ikuti terus tracknya berapa jaraknya nanti gue tayangin juga di dalam video jujur gans gans dari kota Kalianda kita menuju arah Bandar Lampung sekitar 6,38 km dari kota Kalianda nanti ada pertigaan Wayarong lalu kita belok kanan kita terus aja sampai ketemu flyover sejauh 2 km nah ini jalan ini kita lurus aja jadi kita sudah sampai di flyover Bisa Agom jadi lokasinya emang disini tapi salahnya kita ini bawa mobil katanya kalau pokok mobil itu nggak bisa langsung ke lokasi jadi kita naik motor kita nyari naik pengen motor dulu jadinya ya aduh sel juga pokok mobil lu sih dong ah ajak-ajak pokok mobil kayak gini kan tadinya gue mau pokok motor jadi kita titipin mobilnya di dekat flyover ini terus itu kita naik motor kesana tuh udah ada temen-temen disitu jadi kita naik motor dulu kita di tebengin sama abang-abang ini naik motor itu nggak jadet tebengan udah yuk kita lanjut naik motor ya kita lewatin flyover ini guys jadi di bawang 4 kita lewatin flyover kita belok ke kanan ini terus sejauh berkomenternya nanti gue terangin juga di dalam video yang ikuti terus jalan ini kita belok kiri belok kiri nah kenapa kita alasannya mobil nggak bisa masuk sini karena guys tuh lu lihat sendiri jalannya begini jadi buat temen-temen semua yang mau kesini lebih baiknya naik motor aja aja naik mobil ya kalau terpaksa mau naik mobil ya biasanya lu ngojek lah sama warga sini untuk menangkrin kesini ini perjalanan kita kurang lebih sudah sampai 500 meteran lah ya dari tikungan bypass tadi ekobai oh nooo ekobai ekobai pan adanya tuh nampaknya ada seorang pemotor yang jatuh ngeleset jadi lu juga harus pelan-pelan hati-hati kalau lewat sini ada yang crash crash guys nah bahwa bang Terima kasih. 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 Nah, Alhamdulillah kita sudah sampai di parkirannya. Ini parkir ini mana? Ini parkirannya seram. Jadi langsung aja kita masuk ke lokasi kebun jeruk. Jadi ini bisa orang juga bisa beli di sini gitu ya? Sekiranya berapa? Sekilanya berapa sih? Sekilanya berapa sih? Sekilanya 10 ribu. Uang masuknya 5 ribu. Jeruk madu ya? Iya. Masuknya 5 ribu, makan iskenyangnya. Kalau keluar mau beli 10 ribu. Jadi bisa juga buat kalian yang mau oleh-oleh bawa jeruk madu ini untuk membawa pulang bisa belinya di sini. Jadi kalau mau masuk ke dalam itu tiket masuknya 5 ribu itu makan jeruk sepuasnya di dalam kebun jeruk itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemilih kebun jeruk madu, Bapak Nurdin sadar atau lebih akrabnya dipanggil Pak Nurdin. Pak Nurdin tidak sendiri, ada karantaruna desa agung yang membantu Pak Nurdin. Luas kebun jeruk madu kurang lebih 2 hektare. Nah jadi lu bisa istirahat di sini ya di kebun jeruk ini gelar tiker. Yang jelasnya lu di sini kan udah bayar tuh. Jadi terserah mau metik mau apa lu mau tidur-tiduran sambil metik sambil makan jeruk ya terserah lu di sini. Udah hak lu cuma bayar 5 ribu udah murah banget. Tuh sampai jatoh-jatoh jeruknya. Wow. Ini ada yang bobo tiker. Ini emang buat istirahat sih di sini. Senang anak-anak senang banget ya. Langsung larinya tuh mereka. Menyari jeruk. Gak apa-apa. Ini emang udah masuk 5 ribu. Bebas. Makan. Tester dok. Gimana dok. Enak gak dok. Jepang. Gaya 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 kecet kaget gua. orang ini jeruk madu masa iya kecut wah ngagetin aja lu sip ya sampai jatoh-jatoh jeruknya nah kali ini gue sama Kak Cantika dan ditemani sama teman-teman semua yang emang asli dari Desa Agom ini mereka terbentuk dari Karangtaruna ya Karangtaruna Desa Agom IG nya juga ada loh Karangtaruna Desa Agom Karangtaruna Desa Agom di follow Kak Cantika disini kan banyak sih pengunjung ya mungkin mereka juga gak tau mana yang membedakan jeruk matang dan jeruk yang masih mentah gitu Kak Cantika masih bisa gak sih tunjukin mana yang kira-kira matang sama enggak perbedaannya apa perbedaannya ya mungkin bisa ya kita sambil pegang itu kan udah empuk gitu kan pencet-pencet gitu yang kira-kira empuk itu udah matang udah matang itu kalau masih keras itu masih matang jadikan jangan membedakan itu kecil ataupun besar matang warnanya tetap sawak jadi walaupun matang tetap hijau warnanya disini kan banyakannya hijau mungkin oh ini mah mentah-mentah matang kok emang ini kayak gini hijau warnanya kalau yang kuning di bawah nih nah mau ambilin di bawah banyak oke jadi itu perbedaannya yang penting lu pencet aja empuk nih kayak gini kira-kira empuk itu udah jelas matang dan manis banget oke yuk kita keliling-keliling lagi luas banget tuh lu biasa disini lu harus kesini nih cobain lu pecinta jeruk wajib disini jadi selain beli di depan jeruknya kalian juga bisa beli tapi metik sendiri di kebun jeruk magi saya bahwa gue pengen gue bawa oleh-oleh tapi gue pengennya metik sendiri aku 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 Oke seperti itulah ya kondisi di Kebun Jeruk Madu Desa Agong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nah nih gua mau tanya-tanya buat apa abang napa Bang Pandi Bang Pandi ini salah satu anggota Karang Taruna di Desa Agong jadi Bang disini udah mulai viral dan rame juga pengunjungnya menurut abang ada nggak sih pesan-pesan buat pengunjung pesan-pesannya aja yang suka jeruk lah ya yang buat suka jeruk untuk pernikur sekalian makan jeruk memang pas banget pasti ya memang cocok dulu asli gua nyampe kembung nih perut gua makan jeruk 5.000 cuman 5.000 ya 5.000 rupiah lu kesini bebas mau makan jeruk mau sambil tidur rantah makannya ya sambil lari kesini tapi pesan gua satu buat para pengunjung tetap jaga kebersihan jangan buang sampah sembarangan kalau perlu kalian juga bisa kumpulin sampahnya yang habis dimakan jeruknya atau kalian kan bawa kresek bisa dimasukin kresek situ ininya apa kulit-kulit jeruknya kalian bisa buangnya kedepan jadi jangan membuang sampah di area kebun jeruk madu ini Oke Bang makasih ya Mbak Cantika sama Bang siapa ini Bang Rona sama Bang Heri udah nemenin gua jangan lupa di follow juga akun Instagramnya karangtaruna desa agom dan YouTube nya apa YouTube nya karangtaruna desa agom betul di subscribe juga dan jangan lupa yang penting subscribe juga channel kita di bawah ini ya tuh eh pokoknya nantikan informasi menariknya di Lampung Selatan bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax